Saya khawatir tidak ada harta dunia yang dapat dibandingkan dengan secangkir air kehidupan ini. Namun Dewa Kupu-Kupu mengembalikan cangkir di tangannya, BB Green, air hidupmu terlalu berharga. Apalagi, hanya berguna saat aku meminum cangkir pertama. Aku meminumnya saat aku masih kecil, dan sekarang aku meminumnya lagi. Itu sia-sia. Terlebih lagi, saya hanya Dewa Tingkat 2, saya tidak memenuhi syarat untuk meminum air kehidupan. Dewi kehidupan mengambil kembali cangkir itu, tersenyum dengan enggan, dan berkata, Ya, betapa baiknya Anda ketika Anda masih kecil sedikit nakal, gelisah sepanjang hari. Aku masih ingat kau berpikir untuk melepas jubah dari kepala Paman Zee setiap hari. Kami tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Dewa Kupu, Kupu mengguncang seluruh tubuhnya, dan air mata akhirnya bertahan. Itu terus mengalir, ketika saya masih muda, Paman Zee selalu memperlakukan saya dengan sangat baik dan membujuk saya untuk bermain. Meskipun dia takut pada orang, saya bisa merasakannya. Dia sangat mencintai saya. Mata Dewi kehidupan mau tidak mau memerah? Iya. Dia selalu berharap punya anak, apalagi anak perempuan. Dia sering bilang padaku, kalau kita punya anak perempuan, alangkah baiknya bisa secantik dirimu. Sangat disayangkan bahwa kombinasi penciptaan dan kehancuran ditakdirkan tidak dapat melahirkan keturunan. Saya turut berduka cita. Dishan memandang Dewi kehidupan dengan mata berkaca-kaca. Kenapa? Bibi hijau, mengapa Paman Zee harus memenjerakan ayah dan memperluas alam Dewa? Kita seperti sebelumnya, bukankah kita hebat? Jika kita bisa, saya benar-benar ingin, aku benar-benar ingin kembali. Bibi Green, bukankah kamu dan Paman Zee mencintai Wutong lagi? Dewi kehidupan menangis diam-diam dan Dewa emosional di sebelahnya menghela nafas pelan dan berkata, Dewi saya, ini tentang kelangsungan hidup para Dewa. Anda harus tahu karakter ayah mertua saya. Orang tuanya bijaksana dan mantap. Karena dia telah meramalkan para Dewa Adam Malapetaka, saya khawatir kemungkinannya sangat besar. Apalagi bapak mertua sudah setuju dengan Dewa Penghancur, jika dia tidak memprediksikan situasinya, dia akan memberikan kekuatan alam Dewa kepada Dewa Penghancur. Kenapa Dewa Penghancur tidak bisa menunggu-tunggu? Apakah kamu harus membuat masalah sampai ke level ini? Dewi kehidupan mengangkat kepalanya dan memandang Dewa Emosi. Apa yang dia dan dia lakukan pada Dewa Laut? Dewa Emosi merenung sejenak dan berkata, Dewa Kehancuran dengan ibu mertua saya yang sedang hamil. Saya memenjarakan ayah mertua saya, keluarga ibu mertua, dan kerabat dan teman ayah mertua saya. Dewi kehidupan mengerutkan kening, dan tiba-tiba, dia berbalik, menghadap Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu berkata, Kamu pergi. Dewa Kupu-Kupu kosong, bibi hijau, kamu, kamu. Dewi kehidupan berkata dengan lemah, Aku tahu untuk apa kamu di sini. Maaf, aku tidak dapat membantumu dalam masalah ini. Dewa Kehancuran adalah suamiku, Meskipun aku tidak membantunya untuk berurusan dengan Dewa Laut, tetapi aku tidak dapat membantunya untuk menghadapinya. Aku tidak akan pergi dari sini sampai semua debu mengendap. Aku tidak akan membantu menghancurkan Dewa Laut, tidak akan membantu Dewa Laut, jadi tolong tanyakan pada Gao Ming. Setelah mendengar kata-katanya, hal pertama yang dipikirkan Dewa Emosi adalah melarikan diri. Tidak ada keraguan bahwa Dewi kehidupan ini melarikan diri, dia tidak membantu Dewa Kehancuran, dia dalam status penegakan hukum di Dewa Duanya sendiri, dan semua yang dilakukan Dewa Kehancuran telah melanggar aturan para Dewa. Tapi, dengan cara yang sama, dia tidak mau menargetkan suaminya, dia juga tidak dapat menghentikan Dewa Kehancuran, karena itu adalah suaminya. Dan di alam bawah sadarnya, dia tidak mengira suaminya telah melakukan kesalahan. Toh Dewa Pemusnah tetap berangkat untuk perkembangan para Dewa, hanya berbeda dengan konsep Dewa Laut, dalam hal ini dia hanya bisa melarikan diri dan bersembunyi di hutan kehidupan ini. Sejak saat dia bertanya tentang situasi Poseidon, Dewa Emosional tahu bahwa dia hanya menutup pengetahuan dan sumber informasi eksternal. Di Bigri, Seru Dewa Kupu-Kupu sedih. Dewa Emosi melangkah maju dan meraih tangannya dan berkata dengan lembut, Wutong, kamu tidak perlu membujuk. Dewa Dewi juga memiliki pilihan terakhir. Dari sudut pandangnya, aku bisa memahaminya. Di satu sisi, hukum ditegakkan oleh para Dewa. Di sisi lain, ada seorang istri, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dewi kehidupan berbalik, memandang Dewa Emosi dengan heran, matanya melembut lagi, tanpa diduga kamu anak kecil mengerti. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tahu benar kehancuran. Meskipun dia memiliki temperamen yang bodoh, dia tidak berhati buruk, tetapi dia memiliki keinginan yang lebih besar untuk kekuasaan. Kali ini, dia juga untuk para Dewa. Dipicu oleh perkembangan, tentu saja ada keinginan untuk menekan Dewa Laut, tetapi lebih dari itu, saya masih berharap dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat para Dewa berkembang pesat. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia tidak akan benar-benar menyakiti Dewa Laut, semuanya setelah debu mengendap, Dewa Laut secara alami akan dilepaskan. Dewa emosional menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, Dewi saya, saya mengerti dan setuju dengan semua yang Anda katakan. Namun, ada beberapa hal, saya khawatir Anda belum tahu. Jika Dewa penghancur murni untuk pengembangan alam Dewa, maka kami tidak akan berada di sini hari ini. Karena Bapak Mertua sudah lama menghakimi, kami tidak bisa meyakinkan Anda. Alasan mengapa kami datang hari ini adalah karena ada yang lain Anda harus diberitahu tentang situasinya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda juga penegak hukum dari alam Dewa. Ini adalah masalah kelangsungan alam Dewa. Harap buat keputusan Anda dengan hati-hati. Hah. Mendengar perkataannya, wajah Dewi kehidupan akhirnya berubah. Dia tahu bahwa, sebagai Dewa tingkat pertama yang memfitnah Dewa emosional, dia tidak akan pernah tanpa tujuan, apalagi Dewa Laut mengatakan ini. Meski Poseidon masih muda, di dalam hatinya, dia masih sangat yakin dengan Poseidon. Tak peduli dari aspek apapun, Poseidon memang sangat cocok sebagai penguasa para Dewa. Dewa emosi bergerak sedikit, dan tujuh lingkaran cahaya di belakangnya naik dan memadat menjadi roda cahaya. Lapisan perubahan suasana hati yang aneh juga mekar darinya, menutupi ketiga Dewa mereka. Sehingga suaranya tidak akan menyebar, dan tidak ada keberadaan yang dapat mendeteksi semuanya di sini. Dia menyenandungkan bibirnya dan mengatakan sesuatu kepada Dewi kehidupan. Kali ini, bahkan Dewa kupu-kupu di sebelahnya tidak mendengarnya. Dia sepenuhnya menggunakan indra keilahiannya untuk menutup suara dan hanya memberikannya kepada Dewi kehidupan. Wajah Dewi kehidupan tiba-tiba berubah, dan dia berseru, kamu, apa yang kamu katakan itu benar? Tidak, itu tidak mungkin. Meskipun Dewa kehancuran memiliki kekuatan dan keinginan yang besar, dia, tetapi dia seharusnya tidak terlalu bingung. Dewa emosi berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersumpah dengan posisi fitnah saya, bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Saya percaya pada penilaian ayah mertua saya. Apakah Anda tidak percaya? Wajah Dewi kehidupan berubah, tangannya perlahan dia mengepal dan menghela nafas ke langit, hancurkan, kamu sangat bingung. Bagaimana mungkin dia tidak percaya penilaian seagut tentang masalah besar? Pertanyaan barusan benar-benar tidak mau percaya. Dewa emosi telah menyentuh Dewi kehidupan dan berdiri di samping dan berhenti berbicara. Namun ia sangat yakin bahwa penegak hukum para dewa akan ditentukan oleh hak besar. Matanya terpejam, dan setelah hening beberapa saat, Dewi kehidupan tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan datar, oke, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku tidak bisa membiarkan dia melakukan kesalahan besar. Dewa kupu, kupu sangat gembira dan terjun ke pelukan Dewi kehidupan. Bibi Green, terima kasih. Dewi kehidupan dengan lembut membelai rambut panjangnya yang berwarna merah muda biru dan menghela nafas, tapi matanya yang indah sudah penuh dengan kesedihan. Situasi yang paling tidak ingin dia hadapi masih terus berlanjut. Menghadapinya? Apalagi yang ayah mertuamu katakan? Karena dia memintamu untuk datang kepadaku, dia pasti punya rencana. Dewi kehidupan berkata kepada Dewa Emosi. Dewa Emosi buru-buru berkata, ayah mertua saya berkata, jika Anda setuju, saya harap Anda bisa menyelamatkannya dan membantunya membuka segel. Dewi kehidupan mengangguk dan berkata, oke, ayo pergi. Dia menggulung lengan bajunya, cahaya biru menyala, dan mereka telah meninggalkan pohon kehidupan kuno yang besar. Dewa Emosi mengetahui bahwa pohon kehidupan kuno ini awalnya adalah tubuh Dewi kehidupan, dan semua kekuatan vitalitas yang besar ini telah diserap oleh Dewi kehidupan selama bertahun-tahun dan dalam proses melepaskan kekuatan penciptaan. Ini juga vitalitas besar yang mendukung para Dewa alam Dewa dengan umur panjang. Dewi kehidupan memiliki posisi penting di seluruh alam Dewa dan Dewa manapun sangat menghormatinya. Oleh karena itu, mendapatkan dukungan dari Dewi kehidupan sangatlah penting dalam hal ini. Inilah mengapa dia menemukan Dewi kehidupan untuk kedua kalinya. Dewi kehidupan menatap dalam-dalam pada pohon kehidupan purba miliknya, perlahan menutup matanya, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan aliran cahaya hijau mulai memancar darinya. Pohon kehidupan kuno yang besar tiba-tiba meledak dengan vitalitas yang sangat besar, dan setiap daun menyala, membuat seluruh ruang tampak seperti dunia hijau. Dewa emosional sedikit terkejut, ingin bertanya, tetapi takut mengganggunya. Dewa kupu-kupu mengedipkan mata padanya, dan transmisi suara berkata, ini adalah upacara doa seumur hidup. Bibi Green meminta keberuntungan dan keberuntungan. Hah? Bisakah kamu meminta nasib baik dan buruk? Dewa emosional bertanya dengan heran. Dewa kupu-kupu mengangguk, Bibi Green bertanggung jawab atas evolusi kehidupan di alam dewa, dan sampai batas tertentu, dia memiliki persepsi yang mendalam tentang perubahan hidup, terutama jika dikaitkan dengan dirinya sendiri. Namun, saya hanya melihat Green di masa kecil saya. Ini adalah kedua kalinya Bibi Bu meminta nasib baik dan buruk. Bibi Green benar-benar malu. Dalam sejarah alam dewa, saya mendengar bahwa saat yang paling terkenal ketika Bibi Hijau menanyakan nasib baik dan buruk adalah pemberontakan dewa naga yang asli. Hasil dari nasib baik dan buruk Buen sangat besar. Setelah itu, alam dewa berubah secara drastis, dan sejumlah besar dewa jatuh dalam pertempuran itu. Saya harap kali ini, ini akan menjadi hasil yang baik. Saat dia berbicara, tiba-tiba, dunia hijau telah berubah dengan nyanyian dewi kehidupan Yoyo, lampu merah kecil tiba-tiba menyala di dunia hijau. Ketika cahaya merah ini pertama kali muncul, itu hanya di kedalaman pohon kehidupan purba, tetapi segera, warna merah menyebar keluar. Pertama cabang-cabang pohon kehidupan kuno, kemudian cabang, dan akhirnya daun. Hijau aquamarine sepenuhnya digantikan oleh merah darah. Aura ganas berfluktuasi dengan liar dalam nafas kehidupan yang besar, dan pohon raksasa merah darah juga tampak menjadi ganas, seolah memilih seseorang untuk dimakan. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Seru Dewa Kupu-Kupu Meskipun Dewa Emosi tidak mengetahui banyak tentang ritual doa kehidupan ini, beberapa petunjuk dapat dilihat dari keadaan saat ini, terlihat jelas bahwa ritual doa kehidupan ini belum memberikan hasil yang memuaskan. Warna merahnya perlahan memudar, tapi kemudian darah di wajah Dewi kehidupan memudar. Pohon kehidupan kuno berangsur-angsur kembali normal, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kuat lagi, tetapi di dunia yang hidup ini, bayangan yang dalam tetap ada. Tubuh halus Dewa Kupu-Kupu bergetar sedikit tak terkendali ketika Dewa Emosi menatap matanya, apa yang dilihatnya adalah ketakutan yang tak terlukiskan. Wutong, ada apa? Kamu baik-baik saja. Dewa Emosi bergegas untuk memegang tangannya, dan dia menemukan bahwa tangan Dewa Kupu-Kupu sudah dingin saat ini. Dewa Kupu-Kupu bergumam, dalam upacara Doa Kehidupan, pohon kehidupan kuno memancarkan emas, yang melambangkan keberuntungan, merah, dan kejahatan. Dulu, ketika Bibi Green meramal pemberontakan Dewa Naga, pohon kehidupan kuno itu hanya merah muncul di daun. Dan kali ini, kali ini. Tak perlu dikatakan, Dewa Emosi juga memahami bahwa kali ini, pohon kehidupan kuno telah benar-benar berubah menjadi merah darah. Ini bukan lagi hanya pertanda besar, tapi pertanda bahwa tidak ada keraguan tentang kematian, 10 kematian tanpa kehidupan. Aku hanya tidak tahu untuk apa Dewi Kehidupan berdoa. Wajah Dewi Kehidupan menunjukkan sedikit kesedihan, dan sentuhan kesedihan muncul di matanya, dia mengangguk lembut, dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dua tetesan air mata kristal meluncur di sudut matanya, dan air matanya berubah menjadi hijau. Dia menangis, dan seluruh pohon kehidupan sedikit bergetar. Di bigri, Dewa kupu-kupu bergegas memeluknya. Dewi Kehidupan tersenyum enggan, ayo pergi. Setelah berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau lagi, dan saat berikutnya, Dewa Emosi menemukan bahwa dia telah meninggalkan hutan kehidupan dan datang ke dunia luar. Dengan dukungan Dewi Kehidupan, Dewa Emosi sangat rileks. Meskipun dia masih agak khawatir, setidaknya, dengan Dewa Penegakan Hukum, akan jauh lebih mudah untuk menyelamatkan keluarga ayah mertuanya. Dewi Kehidupan berada pada level yang sama dengan Dewa Kehancuran. Dewi Kehidupan menatap ke arah sinar ungu keemasan yang membumbung ke langit tidak jauh dari sana dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, ayo pergi. Dengan pengalaman sebelumnya pergi ke hutan, Dewa Emosi memimpin jalan, dan Dewi Kehidupan menggunakan kekuatan ilahi yang sangat besar untuk membawa mereka terbang bersama. Tidak butuh waktu lama, jauh sekali. Ya, saya pernah melihat hutan rawa tempat Dewa Laut di penjara. Dewi Kehidupan mengerutkan kening, dan dia lebih mempercayai kata-kata Dewa Emosi, ini sebenarnya adalah tanah terlarang. Kehancuran sebenarnya memenjarakan Dewa Laut di tanah terlarang ini. Tanah terlarang? Kali ini Lian Die Tuhan sedikit terkejut, karena baru pertama kali mendengar nama ini. Dewi Kehidupan mengangguk dan berkata, tanah terlarang pada awalnya digunakan untuk memenjarakan binatang buas yang tidak mati selama pemberontakan Dewa Naga. Apakah kamu melihat sebuah danau di tengah tanah terlarang? Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu mengangguk bersamaan. Dewa Kupu-Kupu berkata, ayah dan ibuku dipenjara di kastil tua di atas danau. Dewi Kehidupan tiba-tiba mengubah wajahnya. Aku memejamkan mata kesakitan, hancurkan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Tahukah kamu bahwa kamu sedang bermain api? Dewa Emosional telah menebak sesuatu dan berkata, kami memasuki kota terlarang Tuhan terakhir kali. Ketika saya di tanah, saya menemui serangan binatang buas di jalan. Binatang buas itu sepertinya terpengaruh oleh kehancuran Dewa Kehancuran. Keinginan untuk menyerang sangat kuat. Begitu mereka menemukan kami, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan. Nanti, saya juga tersentuh tiba di sejenis binatang buas yang seharusnya sudah punah, sepertinya itu adalah naga petir. Naga petir. Wajah Dewi Kehidupan menjadi semakin jelek. Shane berkata, ayo pergi, lihat ayah mertua dan ibu mertuamu dulu. Ya. Dewa Emosi setuju, membawa Dewi Kehidupan ke tanah terlarang ini. Pada saat ini, tiba-tiba, tidak jauh dari sana, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dan kemudian saya melihat cahaya api membubung ke langit, memantulkan separuh langit dengan warna merah. Hei, betapa kuatnya fluktuasi elemen api. Dewa Emosi melihat ke arah itu dengan terkejut. Kau tahu, arah itu juga dalam area terlarang Tuhan, dan itu juga area marginal, tapi ada jarak tertentu dari sisi ini. Mari kita lihat. Dewi Kehidupan berkata dengan suara yang dalam, cahaya biru berkedit, dan sekali lagi membawa Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu dan terbang menuju arah api. Dewi Kehidupan begitu kuat, dan kecepatan terbangnya sangat cepat. Hanya beberapa kali percepatan, tempat semburan api telah tiba. Dari kejauhan, Dewa Emosi melihat beberapa sosok melayang di udara. Salah satu sosok itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan masa bola api besar terus membombardir ke bawah. Dari situlah suara gemuruh yang memekakan telinga berasal, dan kekuatan ledakan yang menakutkan sangat sombong. Di hutan rawa di bawahnya, area yang luas telah dicelupkan ke lautan api, dan bahkan rawa tersebut seakan berubah menjadi genangan magma. Sayup-sayup bisa mendengar jeritan sesekali, tetapi jeritan itu segera padam. Anda tahu, di alam Dewa, tidak peduli makhluk, tumbuhan, atau benda apapun, mereka telah menjadi sangat kuat di bawah infiltrasi langit dan vitalitas bumi. Sangat sulit untuk menghancurkan mereka, terutama jenis berskala besar ini. Menghancurkan bahkan lebih sulit. Tapi sosok merah berapi-api begitu kuat dan mendominasi, yang menunjukkan betapa tirani budidayanya. Vulkin, tolong hentikan. Dewi kehidupan berkata dengan keras. Sosok merah menyala di kejauhan berhenti sedikit, dan api di tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan bola api yang menakutkan tidak lagi dilepaskan. Sosok merah api dan sosok di sekelilingnya juga menjadi jelas, Dewa Emosi melihat sekilas, gurunya Rong Nianbing di antara orang-orang itu. Guru. Dewa Emosi sangat gembira, dan dengan tergesa-gesa terbang, tetapi Dewa Kupu-Kupu tetap berada di samping Dewi Kehidupan. Ini juga tempatnya yang cerdas. Anda bisa melihat dari penampilan Rong Nianbing. Dewa-dewa ini seharusnya adalah Rong. Penyelamat Nianbing pindah untuk menyelamatkan ayahnya, dan meskipun Dewi Kehidupan memiliki tujuan yang sama, bagaimanapun juga dia adalah istri Dewa Kehancuran. Hanya dengan tinggal bersama Dewi Kehidupan, dia dapat menunjukkan dukungannya kepada ayahnya dan menghindari kesalahpahaman tentang Dewa-Dewa ini. Di sekitar Rong Nianbing, ada total tujuh Dewa yang memfitnah, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Orang yang melancarkan serangan kuat barusan adalah seorang pria paruh baya dengan jubah merah menyala yang menyala-nyala. Dewa ini memfitnah rambut merah. Dia tidak rapi, tetapi sangat tampan, dan bahkan matanya merah menyala, dan janggutnya tertutup rapat, hampir menempati setengah dari wajahnya, dengan penampilan yang kasar. Selain dirinya, enam Dewa yang tersisa juga memiliki wujud yang berbeda-beda. Dua di antaranya adalah wanita, dan sisanya adalah pria. Kedua wanita itu mengenakan gaun biru dan emas, sementara empat pria lainnya mengenakan jubah cantik berwarna kuning, biru, hitam, dan perak, yang menunjukkan identitas mereka yang berbeda. Jubah merah api jelas adalah Dewa Api. Mendengar panggilan Dewi Kehidupan, dia berhenti menyerang. Melihat Dewi Kehidupan, ekspresi semua Dewa tampak sedikit aneh. Jelas itu adalah sesuatu yang dikhawatirkan Tanggutong. Saya telah melihat pendegakan hukum. Para Dewa memberi hormat kepada Dewi Kehidupan bersama. Bagaimanapun, Dewi Kehidupan adalah salah satu dari lima Dewa tertinggi, dan lebih mengendalikan kehidupan dan ciptaan. Dewi Kehidupan mendatangi para Dewa, membungkuk sedikit dan membalas, dan kemudian melihat keberadaan magma seperti neraka di bawah, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, mengapa Dewa Api menyerang tanah terlarang. Vulcan jelas memiliki temperamen yang panas, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, mantan Dewa Emosi menemukan kami dan memberitahu kami situasinya di sini. Sekarang Sagot dan istrinya dipenjara di tanah terlarang. Kami hanya mencoba masuk, tetapi kami menderita. Di antara mereka, serangan binatang suci, aku melancarkan serangan terhadap mereka. Jika aku membacanya dengan benar, binatang suci di sini tampaknya terpengaruh oleh kehancuran Dewa Penghancur, dan mereka sangat merusak. Jika kita tidak bergerak, kita akan diserang oleh mereka. Tidak semua Dewa memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri seperti Dewa Emosi. Tujuh Dewa Emosi di depan mereka adalah tujuh Dewa Unsur Dewa, tujuh Dewa Kebenaran, dan tujuh Dewa Dosa Asal. Sama, mereka semua adalah Dewa para Dewa tingkat pertama. Mereka sendiri relatif netral, tetapi mereka lebih dekat dengan Sagot, karena Sagot juga Dewa yang benar, dan mereka mengagumi kendali alam Dewa selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, ketika Dewa Emosi menemukan mereka dan memberitahu mereka bahwa Dewa Laut dipenjara oleh Dewa Penghancur, mereka segera bergegas. Di antara tujuh Dewa Unsur, Dewa Air dan Cahaya adalah sahabat Dewa Laut. Kedua Dewa Wanita ini memfitnah, dan mereka memiliki status yang tinggi di antara tujuh Dewa Unsur. Dewa Cahaya adalah istri Dewa Kedelapan, dan Dewa Air adalah istri Dewa Api. Tujuh Dewa Unsur sekali lagi bergabung, dan ditambah dengan penghinaan mereka terhadap Dewa Dosa Asal, Rong Nianbing menusuk jarum melalui itu, dan mereka datang secepat mungkin, ingin menyelamatkan Dewa Laut. Tapi siapa tahu, sebelum memasuki tanah terlarang ini, mereka menderita perlawanan keras kepala dari para monster. Ada sejumlah besar monster di hutan rawa, dan setelah terpengaruh oleh ide penghancuran, kekuatan bertarung dari monster-monster ini juga meningkat pesat. Setelah diserang beberapa kali, Vulcan, si pemarah, akhirnya tidak bisa menahannya. Dia juga orang yang paling baik dalam bertarung di antara ketujuh Dewa Unsur, dan hanya kemudian mendesak kekuatan ilahi sendiri untuk mengebom pinggiran hutan rawa, mengubah banyak binatang Dewa menjadi abu. Para Dewa Emosi, Dewa Kupu-Kupu dan Dewi Kehidupan bergegas melihat pemandangan ini. Dewi Kehidupan menghela nafas ringan dan berkata, kamu tidak perlu membunuh mereka, binatang suci ini tidak bersalah. Mereka telah berada di tanah terlarang selama bertahun-tahun dan telah menanggung banyak penderitaan. Biarkan aku datang. Sambil berbicara, Dewi Kehidupan berbalik dan berbalik ke arah tanah terlarang di bawah terbang ke bawah. Rong Nianbing mendatangi Dewa Emosi dan menatapnya, menunjukkan ekspresi bertanya. Dewa Emosi berbisik, ayah mertua saya meminta saya untuk mengundang Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan adalah kepala Dewa yang adil dan dia akan membuat pilihan yang tepat. Setelah mengatakan ini, dia beralih ke tujuh elemen Dewa dengan hormat berkata, Dai Yuhao Junior, saya telah bertemu tujuh senior. Meskipun mereka adalah Dewa tingkat pertama yang sama, ketujuh Dewa unsur ini semuanya adalah Dewa pada saat yang sama dengan gurunya Rong Nianbing dan bahkan memiliki sejarah yang lebih panjang. Di alam Dewa, dia memiliki posisi penting dan dia harus memperlakukannya dengan sopan santun sebagai generasi yang lebih muda. Tentu saja, tujuh Dewa unsur tidak akan cukup besar dan mereka buru-buru mengembalikan hadiah itu, berkata Dewa Emosi itu sopan. Meskipun itu juga Dewa tingkat pertama, tetapi dalam hal status dan kekuatan keseluruhan, Dewa Emosi juga harus menjadi di atas Tuhan dan Dewa Dosa Asal, hanya saja Dai Yuhao mengambil alih sebagai Dewa Emosi untuk waktu yang singkat, dan dia belum mencapai puncak yang bisa dicapai Dewa Emosi. Vulkin tertawa dan berkata, saya pernah mendengar bahwa Nianbing selalu bangga berbicara tentang murid-muridnya. Ternyata biru lebih baik daripada biru. Ya, ya, saya punya waktu di masa depan, ajak penyihir kecil itu bermain dengan saya. Penyihir kecil, kamu terlihat jauh lebih pintar sekarang. Kupu-kupu Dewa Mengerang, Paman Huo, kamu mengolok-olok saya lagi. Dewa api tertawa dan berkata, jangan berani, jangan berani, bagaimana saya bisa mengolok-olok Anda? Ah! Kupu-kupu Tuhan berkata dengan kesal, bukankah itu hanya mencabut janggutmu saat kamu masih muda? Benar-benar menyimpan dendam. Vulkin berkata dengan putus asa, apakah ini sedikit? Kamu mengatakan bahwa aku menumbuhkan janggut putih dan kemudian membantuku mencabutnya, itu tidak menyakitkan bagiku. Setelah tarikan selesai, kamu gadis akan menunjukkan padaku bahwa itu memang beberapa yang putih. Tapi menurut saya itu tidak benar. Mengapa Anda menarik begitu lama? Hanya sedikit? Akibatnya, tangan gadis Anda yang lain adalah semua jenggot saya yang belum memutih dan janggot saya yang malang. Seperti dia aku mengeluarkanmu gadis ini dariku, aku takut padamu. Di Ocean Kiao tersipu. Dan melirik dewa emosi di sekitarnya, tepat pada waktunya untuk melihatnya menatapnya dengan senyuman. Mau tak mau aku mencubitnya? Apa yang kamu tertawakan? Dewa emosional berkata dengan sungguh-sungguh, aku sedang berpikir, aku tidak boleh menumbuhkan janggut di masa depan. Begitu kata-kata itu keluar, semua dewa yang terhibur tiba-tiba tertawa. Meskipun mereka berbicara dan tertawa, mata mereka adalah bahwa orang banyak tidak pernah meninggalkan tempat terlarang Tuhan, dan saat mereka berbicara, tempat terlarang Tuhan telah berubah. Lingkaran hijau lembut menyebar dengan tenang, menutupi ke bawah. Awalnya berubah menjadi tanah seperti kolam magma karena pembakaran dewa api, itu dengan cepat menjadi tenang. Warna merah berangsur-angsur menghilang, dan segera, pohon-pohon besar bangkit dari tanah dan menjadi hidup kembali. Tapi lingkaran hijau meluas ke arah yang lebih jauh. Pada awalnya, raungan marah dan ganas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di tanah terlarang para dewa. Namun, di bawah infiltrasi lampu hijau ini, segera, area terlarang para dewa menjadi sunyi. Setelah merasakannya dalam diam, Rong Nianbing berkata, permusuhan telah hilang. Dewi kehidupan benar-benar menakjubkan. Dewa air dengan gaun biru melengkungkan bibirnya dan berkata, tentu saja luar biasa. Dia adalah dewa kehancuran. Istri, dewa kehancuran ide kehancuran, tentu saja dia bisa memahaminya. Dewa air dan dewa laut berada dalam garis yang sama dan berhubungan erat dengan dewa laut. Tentu saja, mereka adalah jenis di antara teman biasa. Tang San datang alam dewa mewarisi posisi fitnah dewa laut, ditambah dengan warisan dewa syura sekaligus, menjadi dewa tertinggi dalam satu generasi, yang tentunya merupakan hal yang hebat bagi fitnah tata air. Biarkan dewa sistem air mendapatkan penghormatan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Dewa air bahkan memiliki kekaguman pada dewa laut, meskipun dia menghabiskan lebih lama di alam dewa, itu tidak mempengaruhi kekagumannya. Oleh karena itu, ketika seagur di segel, dialah yang pertama merespons. Dewa air menjawab, dan Vulcan secara alami tidak punya alasan untuk tidak datang. Pasangan ini terkenal di alam dewa karena temperamennya yang panas, seperti kata pepatah, berkelahi dan melempar setiap hari. Tapi saya tidak tahu mengapa, tidak peduli seberapa intens pertarungannya, hubungan itu tidak mempengaruhi hubungan, dan hubungan itu masih sangat baik. Alasan mengapa Rong Nianbing memiliki hubungan yang baik dengan ketujuh unsur dewa ini adalah karena ketika ia mengendalikan tujuh emosi, ia menggunakan kekuatan ketujuh unsur tersebut, ia dulu memiliki tujuh bilah dewa yang masing-masing mewakili semacam atribut. Apa yang dia kuasai adalah air dan api. Ketika dewa air dan Vulcan bertarung, dia sering harus berurusan dengan banyak hal terlalu sering. Selain itu, Rong Nianbing juga memiliki tempat yang istimewa, yaitu dia seorang chef yang terkenal, awalnya ketika berada di pesawat manusia itu dia disebut sebagai chef ice and fire magic. Diluar Oscar sebagai dewa masakan. Pada hari kerja, ketujuh unsur dewa sering mengunjunginya untuk makan makanan enak, dan tingkat kedekatannya bisa dibayangkan. Ini juga alasan penting mengapa Poseidon bersikeras membiarkan Rong Nianbing tinggal di alam dewa untuk membantunya menghadapi bencana ini. Pada saat ini, dipimpin oleh Dewi Kehidupan, ditambah Dewa Emosi, Rong Nianbing, dan tujuh dewa unsur, dapat dikatakan bahwa kekuatan sembilan dewa tingkat pertama setara dengan setengah dari seluruh alam dewa. Ada begitu banyak dewa tingkat pertama. Dewi Kehidupan juga seorang penegak, kekuatan ini memang mampu mengguncang penganiayaan dewa pemusnah. Jika seagot dapat diselamatkan, itu secara alami akan dapat menekan dewa kehancuran tanpa masalah. Untuk pengaturan ayah mertuanya, dewa emosi sangat dikagumi. Dia hanya berharap semuanya berjalan dengan baik, menyelamatkan ayah mertuanya dan menghentikan dewa penghancur dari memperluas alam dewa. Dia juga dapat menemukan orang tua dan dua leluhurnya. Cahaya biru meledak ke langit, dan Dewi Kehidupan kembali ke depan para dewa, mengangguk kepada mereka, dan berkata dengan hampa, semuanya, ikutlah denganku. Binatang buas di tanah terlarang telah dihibur olehku. Meskipun nada dari dewa air tidak bagus sebelumnya, itu juga benar. Dewi Kemampuan Kehidupan dan Dewa Kehancuran Relatif ada. Kehancuran dewa penghancur tidak bisa diselesaikan dengan semangat ciptaannya. Jauh lebih mudah bagi dewa emosi untuk menyelesaikan pikiran-pikiran kehancuran. Di bawah kepemimpinan dewi kehidupan, sekelompok dewa dengan cepat terbang menuju area inti dari tanah terlarang. Tanpa campur tangan binatang buas, kecepatan terbang mereka secara alami sangat cepat. Setelah beberapa saat, saya melihat danau tanpa dasar di inti tanah terlarang di kejauhan. Ayah dan ibu ada di kastil. Dewa kupu-kupu menunjuk ke arah kastil di atas danau. Dengan begitu banyak dewa yang duduk di sekitarmu, dia juga dalam suasana hati yang baik saat ini, tetapi dia juga lebih cemas, berharap bisa lebih awal selamatkan orang tuamu. Mata semua dewa elemen beralih ke dewi kehidupan. Meskipun mereka semua tahu bahwa dewi kehidupan adalah istri dewa kehancuran, dia adalah penegak hukum, di sini, dia masih kepala para dewa, dan setiap orang harus mendengarkan pendapatnya. Dewi kehidupan berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi memejamkan mata. Dewa-dewa lain tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit bingung. Melihatnya, mereka tidak bisa mendesak. Setelah beberapa saat, dewa kupu-kupu akhirnya tidak bisa menahannya, dan dengan lembut mengguncang lengan dewi kehidupan, bibi hijau, kita. Dewi kehidupan tiba-tiba membuka matanya, melihat ke satu arah, dan berkata dengan suara yang dalam, karena kita semua adalah, ayo, keluarlah. Kenapa kamu di sini? Saya pikir mereka akan datang, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi penyelamat seagot. Suara sen leng sedikit sedih, dan langit menjadi itu menjadi suram, dan awan ungu tua yang tebal berkumpul dari segala arah. Dewa Penghancur Rong Nianbing berseru, dan ekspresinya menjadi parah. Hal yang sama berlaku untuk ketujuh Dewa Penghancur. Kedatangan tiba-tiba Dewa Penghancur tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa akan lebih sulit untuk menyelamatkan Dewa Laut. Dalam hal ini, peluang mereka berkurang banyak. Dan, jangan lupa, Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran adalah keluarga. Apakah dia bisa terus berdiri di sisinya masih belum diketahui? Dalam keadaan ini, mereka semua bersiap untuk bertarung. Siluet bersinar di langit di kejauhan, dan yang terbang di depan adalah Dewa Kehancuran. Dia masih terlihat seperti jubah ungu asli di dalam jubah besar itu, sepasang mata merah menyala, dan dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa bahkan dari jarak yang jauh. Di balik Dewa-Dewa Kehancuran, ada tujuh Dewa Dosa Asal dan Dewa Kehancuran. Tidak hanya itu, juga memiliki ratusan tokoh dengan aura lebih lemah mengikuti di belakang, kesemuanya merupakan tingkatan kedua dan ketiga. Fitnah Tuhan Jelas, Dewa Kehancuran telah dipersiapkan sejak lama, jadi dia mampu memimpin begitu banyak Dewa untuk muncul di sini saat ini. Mata para Dewa Emosi menyatu pada Dewi Kehidupan. Semua yang ada di depan mereka tidak diragukan lagi adalah jebakan, dan jika Dewi Kehidupan juga berada di pihak Dewa Kehancuran saat ini, maka niscaya akan menjadi bencana bagi mereka. Dewi Kehidupan menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya yang besar, lapisan cahaya biru muncul di bawah kaki semua orang, terkondensasi menjadi daun besar, mendukung semua orang untuk naik ke udara, melayang ke langit. Nafas Kehidupan yang kaya juga mekar keluar dari Dewi Kehidupan, dan ide penghancuran yang dikeluarkan oleh Dewa Kehancuran semuanya diblokir oleh kekuatan hidup yang besar ini. Segera, Dewi Kehidupan telah naik ke langit bersama para Dewa, dan Dewi Kehidupan tidak berbicara kepada Dewa Kehancuran di kejauhan, tetapi hanya menatapnya. Dari segi perbandingan kekuatan, jarak antara kedua belah pihak sebenarnya tidak terlalu besar, meskipun Dewa Kehancuran memiliki banyak fitnah. Namun, hanya ada delapan Dewa Tingkat Pertama, dan Dewi Kehidupan, termasuk Rong Nianbing yang telah mewariskan para Dewa, memiliki sembilan kekuatan tempur yang setara dengan Dewa Tingkat Pertama. Kekuatan ilahi dari tujuh Dewa Unsur sama sekali tidak kalah dengan tujuh Dewa Dosa Asal. Sedangkan untuk Dewa Tingkat Kedua dan Ketiga, peran yang bisa mereka mainkan dalam pertempuran fitnah Dewa Tingkat Pertama jauh lebih kecil. Oleh karena itu, di sisi Dewi Kehidupan sebenarnya ada tambahan Dewa Tingkat Pertama. Selama Dewi Kehidupan ada di sisi ini, mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Melihat Dewi Kehidupan, Dewa Penghancur juga terdiam untuk waktu yang lama, dan kedua belah pihak saling berhadapan di udara, gagasan penghancuran dari Dewa Penghancur sangat besar, melonjak menuju Dewi Kehidupan. Tapi membiarkan gagasan kehancuran itu menjadi seperti angin kencang dan ombak besar, itu tidak dapat membuat perubahan apapun pada Dewi Kehidupan. Halo Aquamarine tidak meluas, tetapi tidak akan terguncang oleh gagasan kehancuran. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Tahukah kamu? Hatiku sakit. Sakit. Suara Dewa Kehancuran itu sedikit serak, dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuknya di dadanya, membenturkan. Wajah Dewi Kehidupan terlihat agak pucat, matanya menatap sedih ke Dewa Kehancuran, kenapa kamu begitu gigih? Kenapa kamu tidak bisa menunggu? Dewa Laut setuju, jika dalam setahun, apa yang dia katakan belum muncul apakah dia mengikuti pendapat Anda? Aku tidak sabar. Tentu saja aku tidak bisa menunggu. Kenapa aku harus mendengarkannya? Kenapa dia junior, tapi dia bisa menjadi penguasa alam Dewa, tapi bukan aku? Dia hanya tahu untuk diam, tapi dia tidak tahu bagaimana berkembang. Alam Dewa ada di dalam dirinya di tangan, tidak akan pernah ada hasil yang baik. Bahkan jika satu tahun sudah habis, dia bersedia membiarkan saya memperluas alam Dewa, maka dia akan tetap menjadi pengekang saya. Dia memiliki pusat alam Dewa, apa yang dapat saya lakukan dengannya jenis? Jika ingin membuat alam Dewa berkembang pesat, sehingga alam Dewa bisa membawa lebih banyak fitnah ketuhanan demi masa depan alam Dewa lebih gemilang. Yang tertinggal harus diganti, hanya untuk mengusirnya keluar dari komite alam Dewa dan para Dewa akan menjadi kota. Hanya dengan cara ini seluruh alam Dewa dapat terus menguat. Kata-kata Dewa Penghancur berkata secara mutlak, tidak ada ruang untuk berbelok. Aura fanatik dalam dirinya juga sangat mempengaruhi banyak Dewa di belakangnya, menyebabkan mereka semua muncul. Perubahan suasana hati serupa Hanya untuk ini, apakah kamu harus berurusan dengan ayah dan ibuku? Bagaimana kamu bisa tahan? Kenapa kamu harus melakukan ini? Suara indah Dewa Kupu-Kupu bergema di udara. Mendengar suaranya, aura asli Dewa Kehancuran yang membumbung ke langit sedikit menurun dan matanya tertuju pada Dewa Kupu-Kupu di samping Dewi Kehidupan. Gagasan Kehancuran sedikit berkurang dan Dewa Kehancuran memandang Dewa Kupu-Kupu dengan tatapan rumit. Maafkan aku, Sia Wutong, Paman Zi harus melakukan ini. Semua yang dilakukan ayahmu telah berdampak serius terhadap perkembangan para dewa. Tapi jangan khawatir, Pamanmu akan meyakinkanmu bahwa apapun yang terjadi, keluargamu tidak akan dirugikan. Setelah semuanya beres, pemekaran para dewa akan selesai. Paman akan melepaskan orang tuamu dan keluargamu masih bisa di dalam dewa. Hidup bahagia. Di bawah pengawasanmu, benar, kata Rong Nian Dingin. Dewa penghancur memandangnya, dan tekanan tirani tiba-tiba datang, tetapi Rong Nian Bing tidak takut akan hal itu. Di belakang kepalanya, tidak ada cakra ilah yang muncul, tetapi ada lapisan cahaya warna-warni berkedip dengan aneh dan aneh di sekitar tubuhnya. Tirai cahaya tidak lemah di hadapan dewa kehancuran. Dewa kehancuran mendengus dingin, aku tahu bahwa seagot akan selalu agak siap. Ternyata itu dirimu. Setelah kamu menyerahkan posisi sebagai dewa, kamu bahkan tidak meninggalkan alam dewa, tetapi tetap tinggal. Menurutmu, bisakah Anda mengubah situasi di depan Anda? Rong Nian berkata dengan dingin, hancurkan, keinginan akan kekuasaan telah membutakan pikiranmu. Kamu bukan lagi dewa kehancuran yang asli. Jika kamu terus seperti ini, kamu hanya bisa menuju kehancuran pada akhirnya. Ya, tangsan konservatif. Namun, perlindungannya telah membawa stabilitas dan kedamaian ke alam dewa. Alam dewa dapat berkembang, tetapi itu tidak boleh semencar kamu sekarang. Kamu harus memahami bahwa alam dewa akan memperluasnya secara berlebihan. Biarkan keberadaan alam dewa itu sendiri terpengaruh, dan dunia kita yang semula stabil akan menjadi tipis. Jika ada bencana, bagaimana kita bisa melawannya? Ya, alam dewa tidak menemui masalah selama ribuan tahun. Ini tidak berarti tidak akan ada di masa depan. Saya percaya pada penilaian tangsan. Selain itu, meskipun penilaiannya salah, itu tidak akan membawa kerugian bagi para dewa. Dan jika penilaian Anda salah, Anda akan melihat semua yang kamu lakukan akan membuatmu menjadi orang berdosa di alam dewa, dan itu bahkan akan melebihi kerusakan yang dibawa ke alam dewa oleh dewa naga saat itu, tahukah kau? Kamu sedang mencari kematian. Dewa kehancuran meraung, dan cahaya di matanya berkedit. Di tengah awan ungu hitam di langit, guntur dan kilat ungu hitam turun seketika, dewa kehancuran itu bergemuruh. Lei Guang tiba di depan Rong Nian Bing hampir seketika, tetapi dewi kehidupan di sampingnya mengangkat tangannya, dan daun yang terlihat sangat tipis terbang keluar, dan itu melekat ringan pada guntur dewa kehancuran. Setelah hancurkan petir yang kuat melekat pada daun ini, daun itu menghilang di udara. Bagaimanapun juga, dewi kehidupan mengambil bidikan, bidikannya membuat mata merah dari dewa kehancuran tiba-tiba menyusut sedikit, tetapi ekspresi para dewa di sekitar dewi kehidupan sangat rileks. Dengan dewi kehidupan, pertempuran hari ini mungkin bukan hal yang mustahil untuk dimenangkan. Dewa kehancuran memandang dewi kehidupan dengan mata panas, kamu telah memutuskan untuk melakukannya dengan benar denganku, bukan? Dewi kehidupan tidak menjawab, tetapi menatapnya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Dewa penghancur berkata dengan dingin, oke, kalau begitu kita bisa berbicara dengan kekuatan kita. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menyelamatkan seagot. Alasan mengapa aku membiarkan dewa emosi dan dewa kupu-kupu pergi hanya untuk saya ingin membunuh Anda sekaligus. Para pendukung Poseidon yang lain semuanya terkunci di kastil terlarang ini. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Jika Anda kalah, tetap di sini dan saksikan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Saya akan membuktikan kepada Anda dengan fakta. Pilihanmu salah. Dewa penghancur sebelumnya memerintahkan tujuh dewa dosa asal untuk menyerang mitra seagot untuk melemahkan kekuatan seagot secara keseluruhan. Di antara pendukung seagot, yang paling dekat adalah mereka yang datang ke alam dewa bersamanya dari benua Do'uluo. Adapun berapa banyak dewa lain yang memfitnah dan mendukung dewa laut, bahkan dewa penghancur tidak sepenuhnya jelas. Namun, dia hampir mengendalikan lebih dari setengah kekuatan tempur terkuat di alam dewa, jadi dia secara alami tidak takut. Jadi dia menunggu, menunggu di sini. Bahkan terakhir kali dewa emosi dan dewa kupu-kupu datang ke sini, dia tahu bahwa dia tidak menghentikan mereka untuk pergi. Hanya berharap untuk membawa semua dewa yang mendukung dewa laut ke sini, dan dia sepenuhnya siap. Pergolakan di alam dewa ini tidak bisa dihindari, dan tidak diragukan lagi ini adalah cara termudah untuk menyelesaikan upaya ini, adalah rencana dewa penghancur. Bahkan, dia pun berhasil. Namun, bahkan dewa penghancur sendiri tidak menyangka bahwa pada akhirnya lawan akan divitnah oleh sembilan dewa tingkat pertama. Apalagi ada yang mengepalai istrinya sendiri. Dewi kehidupan terbang dan terbang menuju dewa kehancuran, sebuah cahaya hijau redup keluar dari tubuhnya. Lampu hijau itu sangat bersinar, tersusun dari dedaunan hijau. Tiba-tiba, seluruh langit dipenuhi dengan kehidupan. Nafas. Dalam lingkup nafas kehidupan ini, kehancuran dewa kehancuran sangat lemah, dan terus-menerus ditindas dan mundur. Di belakang dewi kehidupan, tirai cahaya hijau yang kuat telah menyelimuti kastil terlarang dewa naik. Jelas untuk melindungi para dewa di dalam. Tujuh dewa elemen yang mengikuti di belakang dewi kehidupan, serta dewa emosi dan rong nian bing, semuanya bertindak, berpencar, dan tergantung di belakang dewi kehidupan. Lingkaran roda bercahaya tujuh lingkaran dengan warna berbeda juga menyala dari belakang kepala dewa-dewa ini. Roda cahaya itu terang, dan kekuatan menindas dari kombinasi dewa tingkat pertama tiba-tiba menerangi seluruh langit. Hal yang sama juga terjadi pada dewa penghancur. Di belakang dewa penghancur, tujuh dewa dosa asal ditambah dewa penghancur lapis baja berbaris di belakang dewa penghancur. Mereka semua adalah tujuh cincin halo, kecuali halo kehancuran. Kecuali yang perak, roda cahaya dari dewa dosa asal lainnya semuanya memiliki nada gelap, sangat kontras dengan dewa unsur di sisi yang berlawanan. Apa kau benar-benar akan menjadi musuhku? Dewa kehancuran menatap dewi kehidupan dan menanyakan setiap kata. Nafasnya sendiri terus naik ke puncak saat menanyakan kalimat ini. Mata dewi kehidupan dipenuhi kesedihan, melihat ke arah dewa kehancuran, bibirnya bersenandung, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya penampilannya yang menyedihkan. Mata merah di mata dewa kehancuran berkedip beberapa kali. Nah, kalau begitu, mari kita lihat kebenaran dengan kekuatan. Dewa kehancuran meraung ke langit, dan lingkaran cahaya sembilan cincin di belakang kepalanya tiba-tiba menjadi sangat kuat, dan kabut ungu hitam naik ke langit. Dewa penghancur yang kuat, meraung di langit. Dewi kehidupan memejamkan mata, mengangkat kedua lengannya di kedua sisi tubuhnya, dan cahaya biru yang kuat tiba-tiba melesat ke udara, menyerbu langsung ke awan ungu. Benih kehidupan. Dewa kehancuran mengucapkan empat kata ini dengan nada penuh kebencian. Cahaya biru kehijauan tampaknya jauh dari awan kehancuran yang luas di langit, tetapi ketika itu naik ke langit, guntur yang teredam di langit tiba-tiba muncul dengan musik peri yang menyenangkan dan aura kehancuran. Melambat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan warna langit mulai memudar secara bertahap. Dewi kehidupan dan dewa penghancur adalah orang-orang sezaman, dan keduanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dewi kehidupan sama sekali tidak kalah dengan dewa penghancur dalam hal kultivasi secara keseluruhan, dan keberadaannya di alam dewa bahkan lebih berarti daripada dewa kehancuran lebih besar. Saat dia muncul, ratusan dewa yang semula berada di belakang dewa kehancuran memiliki perubahan berkedip di mata mereka, tidak ada yang mau melawan dewi yang bisa memberi kehidupan ini. Namun, ini adalah akhir dari masalah, dan sekarang mereka ingin bertobat dan mereka tidak bisa lagi melakukannya, tetapi berharap dewa kehancuran dapat menangani urusan suami istri mereka. Oke, oke, oke. Kalau begitu ayo, ayo. Dewa kehancuran meraung, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi awan cahaya ungu dan naik ke langit. Dewi kehidupan sepertinya ditarik olehnya, dan berubah menjadi cahaya biru, naik ke langit, dan menghilang ke awan dalam sekejap. Aku akan menahan dewa kehancuran, kamu akan menyelamatkan keluarga dewa laut secepat mungkin, dan meminta dewa laut untuk memimpin keseluruhan situasi. Suara dewi kehidupan tumpah dari langit. Hanya banyak yang bisa dia lakukan. Para dewa yang dipimpin oleh Rong Nianbing mengangguk pada saat bersamaan. Segera setelah Rong Nianbing memamerkan tubuhnya, dia menerkam dewa kehancuran, dan tujuh dewa unsur juga melangkah maju pada saat yang sama, masing-masing memadatkan kekuatan unsur mereka sendiri, dan menghadapi tujuh dewa dosa asal. Setiap orang adalah dewa kelas satu, delapan lawan delapan, dan kekuatan keseluruhan bisa dibayangkan. Di alam dewa, ini juga merupakan tabrakan yang hebat. Di alam dewa, hanya ada delapan belas dewa tingkat pertama. Jika Anda menambahkan Rong Nianbing, yang telah lulus posisi dewa, maka ada sembilan belas. Saat ini, di medan perang, ada sebanyak tujuh belas, dan hanya dua dewa yang absen. Kedua dewa tingkat pertama ini di fitnah, satu adalah dewa laut, dan yang lainnya adalah dewa waktu yang misterius. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesar dari seluruh alam dewa telah terkonsentrasi di depannya. Dewa emosi mengambil tangan dewa kupu-kupu, tidak berpartisipasi dalam perang ini, tetapi berbalik dan bergegas menuju ke arah kastil terlarang. Target mengacu pada tempat dewa laut dan dewi kehidupan di penjara. Ya, hanya ketika seagot diselamatkan, mereka dapat mengubah gelombang pertempuran. Di sisi dewa kehancuran, delapan dewa tingkat pertama bertempur, tetapi dewa tingkat kedua dan ketiga lainnya tidak bergerak. Mereka sebenarnya tidak punya niat untuk menghentikan dewa emosi. Mereka membiarkan suami istri mereka terbang ke kastil terlarang. Ketika dia terbang ke jendela, dewa emosional terkejut menemukan bahwa Poseidon tidak menunggu di sini, dia juga tidak memperhatikan situasi di luar. Hatiku tenggelam. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi selama mereka pergi. Jika Poseidon mengalami kecelakaan, apa yang harus saya lakukan? Namun, bukankah dewa kehancuran mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti keluarga seagot? Wutong Dewa emosional memanggil Tang Wutong di sampingnya. Mata Tang Wutong menyala dengan dua lampu ungu keemasan, dan didahinya, Rune Trisula seagot mulai bersinar. Namun, ketika Rune dinyalakan, wajah Tang Wutong berubah, karena dia terkejut menemukan bahwa kesadaran yang terhubung dengan ayahnya telah mengalami gejolak yang hebat. Fluktuasi kekerasan kesadarannya berarti bahwa pikirannya berfluktuasi. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa nafas seagot berubah menjadi sangat tidak teratur. Apa yang terjadi? Di ketinggian tinggi, dewa kehancuran dan dewi kehidupan berdiri berhadapan satu sama lain, saling memandang, mata mereka sangat rumit. Kenapa? Kenapa kamu harus datang? Seberapa baik kamu tinggal di hutan kehidupan dan menunggu ini berakhir? Kenapa kamu harus datang? Setelah aku membuat keputusan, aku tidak pernah meminta kamu untuk ikut dengan kulakukan ini. Karena saya mengerti karakter Anda, Anda tidak akan setuju. Jadi, saya hanya meminta Anda untuk tidak meninggalkan hutan kehidupan dan menunggu di sana sampai akhirnya, bukankah itu baik? Dewi kehidupan melihat dewa kehancuran, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, maaf, ini aku. Aku bukan istri yang memenuhi syarat. Mendengar kata-katanya, dewa kehancuran mengguncang tubuhnya, agak menatapnya dengan heran. Dewi kehidupan bergumam, sebagai seorang istri, apapun yang Anda lakukan, saya harus berdiri di sisi Anda dan mendukung Anda. Namun, Anda dan sifat saya benar-benar berlawanan. Jika saya mendukung Anda dalam hal ini, saya akan mengguncang saya. Landasan penciptaan. Dalam hal itu, tidak hanya akan ada bencana di alam dewa, bahkan alam bawah yang kita kendalikan, itu akan terjadi. Kehidupan dan ciptaan adalah fondasi untuk stabilitas setiap dunia. Oleh karena itu, saya tidak dapat dan tidak dapat mendukung Anda dalam melakukan ini. Sesuatu. Maaf, suamiku. Jika dewa penghancur luar biasa dan penuh amarah. Saat dewi kehidupan meneriakan dua kata untuk suaminya, tiba-tiba membusuk. Melihat dewi kehidupan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kesulitanmu? Kami adalah suami istri. Karena itulah aku membiarkanmu tinggal di hutan kehidupan. Selama kamu tidak ikut campur, aku akan sangat puas. Pada saat itu, apakah kamu tidak setuju denganku? Kenapa? Kenapa kamu muncul di sini lagi? Jika kamu tidak ada di sana, mereka bahkan tidak akan punya ide untuk menghadapiku. Dewi kehidupan tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terbakar. Menatap dewa kehancuran, kalau begitu katakan padaku, apakah kamu memberitahuku apakah kamu menggunakan kekuatan tanah terlarang? Roda cahaya di belakang dewa kehancuran bergetar sedikit dan suara itu berhenti tiba-tiba. Dewi kehidupan kesakitan dan memejamkan matanya, kenapa kau ingin menggunakan kekuatan ah di sana? Kau tahu, ini mungkin membawa dunia roh apa? Kau dunia roh penegakan hukum ah. Bagaimana bisa melanggar hukum? Dewa kehancuran tiba-tiba meraung, tidak, saya tidak menggunakan kekuatan di sana, saya tidak. Dewi kehidupan berkata, benarkah tidak ada? Lalu mengapa kamu memenjarakan seagot di sini? Seagotlah yang meminta kepada dewa emosi untuk memberitahuku bahwa kamu menggunakan kekuatan di sana, jadi aku kembali. Jika tidak, kami menikahi pasangan, bahkan saya tidak dapat membantu Anda dan saya tidak akan pernah datang untuk merusak barang-barang Anda. Saya tidak berpikir bahwa apa yang Anda lakukan pasti salah. Sekalipun ada risiko, saya bersedia berbagi dengan Anda. Namun, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan di sana. Nafas dewa kehancuran agak pendek, tetapi setelah dia berhenti sejenak, dia berkata dengan serius, tidak. Ya. Kali ini, Dewi kehidupan dalam keadaan linglung, bukan? Dia tahu dewa kehancuran dengan sangat baik, betapa aroganya kepribadian suaminya, dan tidak akan pernah berbohong. Bahkan jika dia mementingkan diri sendiri dan memiliki keinginan yang kuat untuk kekuasaan, dia benar-benar baik untuk dirinya sendiri dan tidak pernah berbohong dan menipu, karena dia berkata begitu, ini benar-benar hilang. Namun, Poseidon juga orang yang tidak bisa berbohong, mungkinkah dia berbohong untuk melawan suaminya kali ini? Ini benar-benar membuat Dewi kehidupan tidak bisa dipercaya. Poseidon meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kau memindahkan kekuatan dari tempat terlarang, jika tidak, aku tidak akan datang sama sekali. Apakah Poseidon berbohong? Dewi kehidupan berkata kepada Dewa Kehancuran dengan heran. Dewa Penghancur tiba-tiba terdiam. Menghadapi pertanyaan dari Dewi Kehidupan, dia perlahan menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Ah! Sang Dewi Kehidupan tiba-tiba menjadi sedikit cuek, memandangi Dewa Penghancur. Menunggu penjelasannya. Dewa Penghancur menghela nafas, dan berkata, dalam hal ini, saya memang sedikit putus asa, tapi saya juga yakin. Ya, saya menggunakan sedikit kekuatan dari tanah terlarang, tapi saya jelas tidak mengambil itu. Ketika kekuatan tabu dilepaskan, bahkan lebih tidak mungkin untuk bekerja sama dengannya. Saya hanya menggunakan beberapa kekuatan tabu saat menyegel Dewa Laut, yang menyebabkan kekuatan tabu sedikit bocor, kekuatan tabu ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh alam Dewa. Bagaimana saya bisa melepaskannya tanpa mengetahui tingkat keperhannya? Itu sama sekali tidak mungkin. Tapi aku benar-benar sangat iri dengan seagot. Bagaimanapun, dia memiliki dua posisi Dewa yang difitnah oleh para Dewa pada saat yang sama dan dapat beralih bolak-balik. Pada awalnya, kekuatan Dewa Syura memiliki batasan yang kuat pada kekuatanku dan aku khawatir itu hanya oleh ku kekuatannya sendiri tidak dapat sepenuhnya menyegelnya. Oleh karena itu, dengan bantuan jejak kekuatan terlarang untuk diintegrasikan ke dalam segel saya, bahkan jika seagot memiliki kemampuan yang hebat, mustahil untuk membobol segelnya. Sekarang, bahkan jika itu adalah Anda, saya, atau kebaikan saat Dewa Jahat dan Dewa Jahat kembali, Dewa Laut tidak akan pernah bisa membuka kunci segelnya. Dia hanya bisa disegel selamanya dan berubah menjadi Dewa biasa. Jadi, pada kenyataannya, aku tidak takut dengan kedatanganmu hari ini dan aku bahkan berharap untuk melihat berapa banyak Dewa yang akan menentang pemerintahanku. Aku hanya tidak menyangka bahwa kamu datang secara langsung dan kamu masih di sini. Hatimu sakit, tahukah kamu? Mendengarkan kata-kata Dewa Kehancuran, wajah Dewi Kehidupan berangsur-angsur tenggelam menatap Dewa Kehancuran dengan mata panas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kehancuran, kamu sebenarnya menyegel Dewa Laut selamanya untuk kekuatanmu sendiri. Tahukah kamu? Aku tahu, apa artinya ini bagi alam Dewa? Dewa Shura adalah salah satu dari lima Dewa tertinggi dari Komite Alam Dewa kita. Tanpa dia, Komite Alam Dewa akan kehilangan keseimbangan dan bahkan menyebabkan kekacauan di seluruh Dewa Alam Dewa. Kamu juga menggunakan kekuatan terlarang itu, biarpun itu hanya jejak, kamu juga menggunakannya. Kamu memenjarakan Dewa Laut di sini untuk membuat kekuatan terlarang di segelnya sepenuhnya diaktifkan oleh nafas terlarang dari tempat terlarang Dewa ini. Iya kan? Seperti itu, Divini Powernya perlahan-lahan akan lenyap dan segel permanen yang sebenarnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimanapun, kami dan Dewa Laut bukanlah musuh. Bahkan jika kamu iri padanya, kamu melakukan ini, itu setara dengan menghancurkan dia sepenuhnya. Berbicara tentang punggung, mata Dewi kehidupan sudah menunjukkan kekhawatiran dan rasa sakit yang dalam dan lebih lagi, kekecewaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang telah dilakukan Dewa Kehancuran itu salah, jadi dia setuju. Namun, dia tidak menyangka bahwa keinginan suaminya akan kekuasaan akan membengkak sedemikian rupa sehingga dia akan menangani seagot yang begitu kejam. Meskipun dia tidak membunuh Dewa Laut, melakukan itu lebih kejam daripada membunuh Dewa Laut. Untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan Dewa untuk memfitnah, ini sudah merupakan hukuman tertinggi bagi para Dewa. Kecuali jika itu adalah situasi khusus seperti Perang Dewa Naga, para Dewa tidak memiliki kekuatan dan akan sangat sulit untuk bertahan hidup di dalam para Dewa. Dewa Kehancuran diam dan tidak ada penyesalan di hatinya. Namun, jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan merasa nyaman sama sekali. Kekuatan Poseidon terlalu kuat dan jika itu satu lawan satu, dia tidak yakin bisa menang. Adapun segel biasa, hampir tidak mungkin untuk menyegel Dewa tertinggi, bahkan jika segel berhasil, itu hanya bisa efektif dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia menemukan metode ini, tetapi dia tidak berharap itu akan membuat istrinya marah.